Kembali lagi bersama kami di Flop Beroz! Di edisi kali ini kita bakal ngomongin... Lanjut, lanjut, lanjut. Bakal ngomongin hal yang udah hitung-hitung gue dari tahun 2020. Makan-makan, outing. Bukan, outing baru. Yaitu jalan-jalan guys, traveling, traveling, traveling. Kalo, kalo anggap aja semua negara udah open border nih, ini sebagiannya kan udah berbuka nih. Kalo sebagian udah, eh kalo semuanya udah open border, pada kepalaan negara mana sih? Jepang sih tapi. Kenapa, kenapa? Ya karena pengen makan lah. Suka anim? Gak juga sih, biasanya. Suka grafur? Enggak lah, pengen makan ininya apa? Karagi. Oh. Famiciki. Famiciki. Snack-snack. Famiman. Pengen kedinginan. Udah beku. Tapi selain Jepang, yang paling deket, outing nggak ada juga sih. Oh. Boleh, boleh. Boleh. Kan kayak, santai-santai di halber. Santai-santai di halber. Ke kamis show di halber. Kan banyak tuh. Jadi emang jalan-jalan. Emang jalan-jalan. Kan pertanyaannya, kalo kita open border pengen kemana? Oh iya. Bener, jalan-jalan dulu. Tapi anyway, memang sebelum, sebelum kita pandemi-pandemian, emang kita juga kalo open trip kesana. Betul. Bener. Antara outsea, Jepang, New Zealand. Iya, biasanya. Biasanya seperti itu. Tadinya. Itu bukan biasanya. Tadinya. Tadinya seperti itu. Namun, setelah pandemi, jadi kita belum pernah kesana-sana. Betul. Bener. Kalo lu coba jelasin sedikit, satu aja yang menurut lu menarik banget dari outsea. Dari trip outsea. Karena gua ke Melbourne ya. Jadi kayak sesuatu obat gitu ya. Walaupun rampe. Sesuatu kayaknya kayak puncak rame gitu. Iya. Adem kan. Tapi datangnya musik pas spring. Hmm. Terus ya. City-nya tuh kalem gitu. Lightback. Lightback. Nyantai gitu ya. Tapi sebenernya emang kalo jalan-jalan, bukan jalan-jalan lah. Kalo foto pun, cuaca tuh kayak ini banget lah ya. Menentukan sih. Menentukan lah ya. Enaknya apa gitu musimnya gitu. Sejuk-sejuk gitu kan enaknya. Bener, bener. Jadi bajunya bisa keren. Kalo outsea enaknya apa? Spring atau apa? Spring sih. Kita pas wintar enaknya. Enak juga sih. Panas tapi dingin. Gimana tuh? Maksudnya terang. Terang. Terang tapi... Andem. Gak kerenetan. Bener, bener. Mandi tiga hari sekali. Tapi gini pertanyaan, kalo panas sama dingin lu pilih mana? Dingin. Dingin sih. Dingin. Bajunya musim? Dingin, dingin. Musim panas sama dingin. Kalo musim ya gue dingin lah. Oh tetep ya lebih enak. Kalo di sini gak ada musim dingin. Kalo untuk foto? Dingin. Tetep dingin. Ini musim panas menarik. Dingin bukan musim hujan ya? Iya. Tapi anyway apapun di Jepang atau di Aussie, semuanya enak lah ya sebenernya. Ya enak lah. Semuanya enak. Pokoknya yang penting jalan-jalan dulu lah. Semuanya enak, yang penting di luar dunia. Ini gue ngomongin, semuanya enak buat foto lah. Ya ya. Bukan buat jalan-jalan. Ini konteksnya jalan-jalan ya? Iya. Kan udah mau foto. Deganti. Oke. Tripnya kan waktu terakhir emang sebelumnya kita kesana. Iya betul. Emang enaknya sebenernya di Jepang gak mau sih sebenernya apa ya? Kalo gue pribadi sih kayaknya ramah untuk fotografi. Gak ada yang peduli. Oh iya bener. Iya bener kan? Lu mau foto jungkir balik ya? Di tengah jalan juga ya? Selama gak ngalangin mobil. Iya. Kayak orang ya. Jalan aja. Enak gitu. Itu mungkin salah satu keunggulan untuk priwat di luar. Di luar. Betul. Nah kalo tadi kita ngomongin yang kita-kita. Yang lu pada suka nih dari negara Aussie sama Jepang lah ya. Kalo sekarang trip Jepang, Nick. Menurut lu yang satu hal yang paling lu suka banget? Dimanapun bagus ya. Maksudnya kayak lu foto di jalanan. Kayak foto di alley. Kayak foto di depan restoran. Kayak di depan apa. Kayak gitu kayak bagus-bagus aja. Menarik aja gitu. Iya. Semua menarik. Tapi itu mungkin karena memang itu kan bukan di Indo ya. Jadi kayak mungkin kita gak biasa juga ngeliat. Jadi sebenernya mungkin ini juga lah ya. Kayak secara flex tuh. Iya. Dapet banget. Oh iya betul. Dimana aja tuh. Berasa ini Jepang. Kayak oh ini Jepang banget. Tak kenapa ya gue juga. Ikonik. Taruh dipikirin. Kalo dipikirin bingung gitu kayak. Apa ya yang bikinnya itu jadi jepang banget. Iya bener. Yang listrik. Betul. Yang listrik aja Jepang banget ya kan. Padahal berantakan tapi. Asing aja. Berantakan tapi rapi. Berantakan tapi rapi. Tapi cahayanya beda sih sama Indo ya. Maksudnya kan mataharinya. Miring gitu loh. Siang-siang tetep bagus. Bener bener bener. Kalo dari Ausi. Suasana ini buildingnya. Oh building. Arsitekturnya menarik. City ya. City ya. Nah. Kalo tadi kita ngomongin luar negeri. Denger denger nih. Beres lokal. Trip-trip kita. Artinya udah tipis ya. Slot-trip. Udah mau habis ya? Betul. Betul gak? Betul. Jadi gimana? Oke. Yang masih open apa aja sih? Coba boleh. Dre, Mick. Lo sambil jelaskah. Wah. Yang masih open. Bagi wangi. Semua masih open. Semua masih open? Eh gak tau deh. Semua udah habis ya. Semua udah habis ya. Semua udah habis ya. Semua udah habis ya. Sol, sol, out. Abis ya. Abis nih. Ini cuma saat satu. Oke ya. Lagi ini. Live shopping. Nah berarti yang masih ada apa aja nih? Bajo wangi. Lombok. Lombok. Bromo. Bromo. Bintan. Bajo. Bajo. Bajo nih menarik. Sebenernya dari antara semua ini. Ada dua yang kita pengen explore banget. Karena kita masih minim kesana. Biasanya kita jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Jangan lupa. Ya udah lanjut. Ya. Gak bisa nyambungin ya. Ada dua nih ya. Sebenernya ada dua. Yang pertama. Banyuwangi sama Bajo. Kebetulan guys. Kita tuh biasanya sebelum-sebelum ini kesana cuma jalan-jalan. Tapi menurut kita pas kita jalan-jalan kesana. Wih bisa juga nih buat auto. Bagus. Bagus sih. Lu udah pernah jalan-jalan. Lu sebenernya udah pernah trip ya di Bajo ya? Iya. Mungkin lu bisa ceritain sedikit. Share pengalaman lu kayak di Bajo itu tuh apa yang menurut. Wow. Kayak lobby tapi gue. Kayak lobbynya doang. Kayak lobby-lobby. Ini. Left on board. Di kapal doang gue. Iya. Lu juga left on board. Gila interaksi aja. Oh bener. Dimana sih. Oh enggak. Dulu gue juga sama Mikael jalan-jalan. 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 Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Menarik sih. Kayak di kapal. Kan itu kayak island hopping gitu ya. Betul. Pulau padar. Siang komodonya. Pulau komodolah. Pulau komodonya. Sama ada pulau yang gede. Yang banyak komodonya juga. Aduh lupa. Rinca. Rinca. Ketiga pulau itu lah. Jadi ada. Atau. Atau yang gue ingat pernah ada ini ya. Ada pernah. Atau ada pulau Kenawa. Giri Lawa. Nah. Dulu gue udah gak bisa tuh. Oh ditutup ya. Iya udah ditutup. Gila. Sekarang udah buka lagi sih. Sekarang udah buka lagi guys. Bisa ke Labuan Bajo. Kalau mau ke Labuan Bajo bisa. Gila. Ya kontak aja sendiri. Hahaha. Kita kayak travel legend. Jadi kontak sendiri aja lah udah. Oke. Kalau yang gue ingat juga kita pernah kayak ada satu sesi yang kayak di pulau. Kayak pulau isi pasir doang. Oh. Kecil banget. Kadang ada kadang enggak kan. Itu bukan di. Mystics dong. Bukannya di pulau Serbu. Bukan. Ada juga. Takamakasar. Oh iya iya. Hebat gak gue sih. Semua gue inget namanya. Mantep. Itu menarik itu menarik. Takamakasar. Yang tinggi. Pulau Kelon. Betul. Gak menarik lah. Kalau buat foto itu susah lah. Iya iya. Susah banget. Menurut kalian berdua deh. Masing-masing. Spot paling bagus buat foto di Bajo. Kandar menarik. Kalau gue gililawa sih. Sebenernya. Oh gue belum pernah mungkin soalnya. Gilawa. Jadi gue padar aja sih. Tapi gak tau sih sekarang kan udah. Eh maksudnya setelah kebakaran terus kan. Ditutup. Sekarang udah. Apa namanya. Bentuknya sejauh apa. Di iniin lagi. Cuma gue gak tau sih. Karena kita ditutup. Makanya. Makanya. Booking. Jangan lupa. Biar kita bisa kesana lagi. Thank you. Kalian juga bisa kesana lagi. Tapi yang penting kita kesana juga. Banyuwangi dulu kita. Kita tapi. Pernanya jalan-jalan. Ketempat yang agak wisata ya. Iya. Muter-muter sih. Sebenernya waktu itu memang kalau kita muter-muter. Lumayan ya. Kita jalan dua kali sampe ke Menjangan segala. Iya. Kita dari Menjangan which is. Bali. Jalan kaki. Ini sebenernya. Kaga lah. Gila kali. Jalan kaki ke Banyuwangi. Oke. Gila sih. Boleh. Cakep. Tapi Banyuwangi sendiri sih yang gue inget sih. Yang gue inget. Itu spotnya. Baluran. Yang menarik ya salah satu mungkin Baluran. Savana ya. Itu Baluran sih. Bintangnya Savana lah ya. Walaupun kita sekali kesana kuning, sekali kesana hijau ya. Bagus yang kuning sih. Bagus yang kuning. Gimana warna pun bagus yang kuning guys. Lebih ke arah kayak taman doang. Spot lainnya apa ya kalau di Banyuwangi ya. Ada hutan gini. Hutan yang gini-gini. Nah itu menarik sih. Hutan dari jawatan. Gue gak tau sih sebutnya bener. Jawatan. Hutan dari jawatan. Itu menarik sih. Menarik sih. Lorong. Tapi seram gak? Ya. Ya kalau misi aja lah. Ya maksudnya serem. Serem lah. Pokoknya mah kagak lah. Foto nya kan kita pas lagi uang matahari. Serem bukan serem ada setan maksudnya gue. Bentuknya serem. Bentuknya serem gitu. Itu kayak magical gitu sih. Bisa pukul. Bisa pukul. Kayak dunia fiery. Kayak dunia fiery. Kayak dunia fiery. Mungkin lebih karah kayak adegan Lord of the Rings. Ya itu kan sih. Kayak gue ngajak kan dunia aja gitu. Bisa pukul-pukul kan. Waduh. Kayak The Two Towers kan. Waduh. Banyuwangi sendiri. Menurut kalian berdua. Apa sih istimewanya trip di Banyuwangi. Lalu-lalu terimakasih. Nah itu. Hutan yang begini-begini kan. Selain tempatnya menarik dong. Walaupun masih di Pulau Jawa. Tapi Banyuwangi kayak beda. Pusat ini. Ini. Apa Jepahit pemberitahan ke Jepantur. Jadi ada entertainmentnya ya. Benar. Ada entertainmentnya. Ada lagunya gitu. Ada gak? Dipakai ada ganet. Gak ada ya. Dipakai entertainment. Full entertainment. Benar ya. Jadi kayak ada kayak. Berarti ada kebuahnya. Lu bisa pilih yang mana. Benar. Gak. Gak gitu. Tapi kayaknya kalau dari menurut gue sendiri. Banyuwangi itu benar. Alamnya walaupun masih di Jawa. Beda-beda. Iya betul-betul. Dan menurut gue. Dan Banyuwangi itu gede banget kan. Iya. Jadi kayak lu ada gunung. Laut. Ada laut. Oh even ada hotel bagus. Iya benar. Ada pantainya bagus juga. Iya ada pantainya. Di hotelnya ada pantainya juga. Si hotel namanya Dialog. Dialog. Kebetulan. Kita kalau misalnya foto ke Banyuwangi. Kita sih saranin. Kaliannya hidupnya disitu. Biar fotonya tuh kayak variatif. Karena sesi dua. Karena mau pandangan di hotelnya juga benar. Benar benar. Sesi Banyuwangi kan kita set. Kalau nggak usah dua hari. Enakan ada alam. Ada indoor juga sih. Benar benar. Apa. Untuk mengajak kita. Ya mengujuk. Mengajak orang. Kesian Labuan Bajo nya dong kali sebut. Iya benar. Labuan Bajo tadi udah. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jalan-jalan mampir ke Banyuwangi. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jalan-jalan mampir ke Banyuwangi. Jaloh kalian mau foto-foto. Cukup sekian. Jangan lupa hampir ke Banyuwangi, kalau kalian mau foto-foto, jangan lupa hubungi kami, cakep, cakep, mantep, hubungi Nadia, hubungi Nadia, hubungi Nadia, hubungi Nadia, oke, mungkin tadi kita udah bahas yang kita pengen banget explore karena kita juga belum pernah, eh bukan belum pernah, belum pernah sih, belum pernah, Belum sering, belum sering, jadi kita ada beberapa kali nih, pengalaman banget, mantep, PD nya tingkat 0 nih, kalau gue cek, awas aja kalau nggak pengalaman, kalau gue cek, sampai sana nggak tahu spotnya, kalau gue cek nih, kita ada jadwal di Agustus ada ke Lombok, dan di September kita ada ke Bintan, ini ada 2 destinasi yang sebenarnya kayaknya kita setiap tahun ada ke Lombok-Lombok, ada, coba mungkin Andreas boleh ceritain, Bintan, Bintan atau Lombok, Lu mau apa nih, Bintan atau Lombok? Bintan deh, oke, 5 makanan yang lu suka tentang Bintan? Bintan, Bintan kalau itu? Ngarik pap, wih, itu menarik juga sih Menarik, kayaknya di atlas itu ada juga sih, di mana-mana ya sebenarnya Apa dong yang Bintan banget dong? Roti, peranakan sih, peranakan deh, kalau kayak Malaysia sih? Iya, betul Tapi kalau yang khasnya itu si ini, luti gendang, luti goreng, isi apa? Daging Ikan, ikan Kayak panada gitu lah, panada itu isinya apa sih? Daging Ikan kan? Cakalan Oh kayaknya jenis ikannya yang beda sih, ingat gue Iya, gue nggak tahu Waktu itu babak sih, kan laut, kan pari Ini penampilannya babak kayak gini nih Iya Nah, ini ada di sini nih babak, ada di selangan Andres Ini babak Ini adalah guide kita yang biasa di Bintan, dan di transport juga Tapi kita pokoknya sama klien terima beres Kalau tempatnya sendiri Tempatnya menarik sih menurut gue Karena laut itu kayak Kayak di luar planet ya? Celestial gitu Celestial Kayak planet lain sih menurut gue Kadang bisa mirip Mars Kadang bisa mirip Amerika Kadang Ya mana yang mirip Amerika? Ini kenapa? Ini tergantung apa? Batuan coklat itu Tergantung apa miripnya? Batuannya Batuan apa lu kayak orang geologi? Ada yang warna pink Oh oke Kan unik tuh ya Jadi tempatnya tuh ada yang kayak mirip padang pasir ya Sand Duns Memang padang pasir sih? Oh iya Sand Duns dan Kalau yang pink-pink apa namanya? Sand Duns juga Sand Duns juga Buka Oh itu bagian dari Sand Duns Iya, bagian dari Sand Duns kan yang pink itu ya Jadi Sand Duns tuh Sand Duns Kayak super luas kan? Betul Itu yang kayak tempat yang menarik Yang ada gunung dua Betul Ya bener Tapi kalau gak ada Duns? Gak Duns Baba dong Itu sih Baba Ya Oke Lanjut Oke kalau selain itu ada pantai Ada Sand Duns Ada lagi Taman Taman ya Kita terakhir kesana sampai eksplor ya Sebenernya itu area Kaya area Area yang baru dipilangin Enggak Itu lebih gulu kan Area orang saya Kalau kota aslinya sendiri yang menarik Maksudnya bukan kota aslinya Kota lama Kota lama Kota lamanya di atas laut Kota lamanya terapung Iya Di atas laut Itu menarik banget Itu kayak area pecinan ya Ada mall Yang udah ngelaku Udah tutup Mallnya kata ya udah anjel anjel Tapi Jeko baru buka Tapi kalau favorit gue lah Otak-otak Oh bukan Bukan ini apa Ikan hiyo Mielebap Menurut gue otak-otaknya kayak Mantep sih warna merah Harganya yang gope Seribu Seribu Dulu 50 ribu 50 biji Eh 50 ribu 100 biji Gila Satu orang makan 100 biji Mantep Itu enak banget Tapi kalau dari lu sendiri Mik Spot favorit di Bintang Baba House Udah gak bisa Udah gak bisa Itu udah close Abis udah Apa ya Mungkin sand dunes kali ya Pink dunes dan sand dunes tetep sih Area dunes Iconic Untuk di Bintang sih Kayaknya Itu kali ya Aneh soalnya di Iya soalnya Gak ada tempat lain Iya iya Kalau ini kayak piramid sih Bener Bener Kenapa dia gitu ya Dua lagi Terus gak Kena hujan terus Gak habis-habis Gitu ya Bener juga Mungkin Mbak Baut Setiap habis hujan Dideresin lagi Gitu Biar tetep ada yang foto sama Terus ketiga Thank you ya Mbak Baut Thank you ya Mbak Baut Kalau dulu Tre Lagu ini terakhir menarik Lagu itu yang Yang Taman Yang Taman Oke kalau itu Bintang di September ya September ya Betul Sebelumnya Kita ada ke Lombok Mantap Agustus Nah boleh diceritain Lombok Apa sih orang yang suka nanya kayak Lombok apa sih bedanya sama Bali Lebih tembing Iya Dia punya Bukit Marese Itu kayak Itu Teluk atau Tanjung sih? Tanjung Tanjung dan Teluk Ada Teluknya Terus dianya menjorok Betul Oh tapi jadi sebenernya beda ya dari Bali Gak cuma pantai lagi Iya bener-bener Tebing Ada apa sih coba Kalo gue inget kan ada Bukit Marese itu Tanjung Ringgit Tanjung Ringgit Itu pantai tau Tebing Ini bener-bener Tebing tuh Cliff Ada pantai juga Nah Pantainya bagus nih Pantainya ini Lain daripada yang lain Menurut Kayak Bali gak ada deh pantai Kayak Si Siapa namanya Maun Bukan Selang Belanak Selang Belanak Selang Belanak Iya iya Selang Belanak nih kayak Ada apa dengan Maun Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Kayak bisa disembun Selang Belanak Selang Belanak Selang Belanak Apa ya Magical Magical sih Karena dia Di kejauhan tuh banyak kapal Kapal yang Partir lah ya Iya iya Tambak kudang Iya tambak kudang Nah kalo malam tuh nyala jadi Lampunya Lep kulit Di atas air gitu Terus kalo misalnya ke sananya Selang Belanak Kalo kita lihat Ada bukit-bukit Bukit Bukit Layering gitu Bagus sih Ada kabut-kabut airnya Betul Karena itu Iya bener juga Setiap kali ke Selang Belanak Selalu begitu kan Bentukannya pasti kayak Ada berkabut-berkabut Berkabut-berkabut gitu Misty-misty gitu Dan itu magic loh Lebar banget ini Iya lebar Garis matanya bagus Selang Belanak boleh loh Terus ada cafe Namanya Cafe Laut Biru Cuma ada satu Cuma ada satu cafe ya Lo nomorong situ Enak bergerak Enak Enak Kalo Lu Lebih tertarik Lompok atau bintan Gue sih Bingung ya Bintan sih kayak Bintan Gue lombok sih Hmm Demennya gue liat bukit-bukit Cakep sih Nah gue cek nih Katanya Nadia Bener Nat Masih ada slot Lombok di Agustus Dan bintan di September Jadi bre Oh itu juga Silahkan Cuocanya lagi mantep banget Oh iya Lagi prime time nih Prime time Lombok lagi adem Betul Bintan lagi Bagus juga langitnya Iya lagi cerah lah Cerah Kalau bintan panas selalu kayaknya Ya Rata-rata tapi memang Agustus sama September itu prime Mantep ya Berlalu Juli Juli Agustus September ini mantep lah Teradaan adem Betul Biaran hujan Anginnya kenceng Ya Dingin Langsung aja make Drek Pokoknya jangan-jangan ke Bintan Jangan lupa mampir ke Lombok Kalo kalian masih inget kita Jangan lupa Itu Gak Gak ada limanya sih Bekantan ada juga Kalo kalian tau Bekantan Kalo kalian bisa makan kintan Hah Jangan lupa buk kita Artinya mampu Aneh banget Gak usah pantun lagi lah Skip dulu Bener-bener sekali Kebanyakan apa Jadi nih kalo kalian mau trip Lombok Kenapa kita harus ini ikut trip Bener Sekali Ini tapi gue ngomongin Agustus tuh sampai September dulu Cuacanya kan lagi Bagus Sejuk Selain itu Trip itu ada keuntungannya nih guys Betul Tripnya ada keuntungan Keuntungannya apa sih? Dapet kaos Dapet kaos Apa? Apa? Ini membership Apa keuntungannya kalo trip? Yang pasti Yang pasti harganya lebih murah Pastilah ya Gak lebih murah ya Lebih ekonomis Lebih Lebih murah sih Lebih murah Lebih murah Lebih murah dibandingkan kayak kita Tiba-tiba Besok nih Kita gak ada trip kesana Alakat gitu ya Alakat Diitung Secara operasionalnya pasti Lebih beda Lebih beda Lebih beda Jadi kalo trip Sebenernya ya Pasti lebih murah Ya Sama kalo trip Kita selalu nge-set di Bulan-bulan yang Yang baru Itu pasti Jadi percaya saja Percaya Betul sekali Jadi kalo trip-trip yang kita Trip apapun ya ini gak cuman Bintan gak cuman Lombok Semua beros lokal Semua beros luar negeri Dan semua beros luar negeri 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 Oke Itu semuanya kita pilihin di Season Yang Yang nyaman Dan Ya cocok lah Biasanya sih musiknya bagus Nah Bintan ini sebenernya kita kedua kalinya Karena kita baru banget Tahun dan ada lagi di Bener kita baru banget announce Justru kayak Kalau gak salah di feed 2-3 hari lalu Kita baru announce Bahwa kita ada Minggu ini Bener Minggu ini Buat kalian yang Belum kebagian Atau memang Cus lah Langsung Kena dia Ya Tasaran bintan ya Bintan tuh Satu kata yang menggambarkan bintan Menurut gue Enak Seru Seru Ada baba Seru Ada baba, bubu Ada baba dan bubu Kalau satu kata yang menggambarkan lokok Keren Majestic 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 Abis deh Apa ya Virgin Virgin Apalagi yang daerah-daerah Tanjung Ringgit sana sih Wah Belum terjamah sih Mantep Tapi ya important Ya Langsung aja Contact ke Nadia Nadia ya Nadia ada di samping kita sekarang nih Yang trip-trip lokal kita Trip-trip luar negeri yang kita udah pernah sebenernya Mungkin Lu tertarik kemana lagi sih Kalo misalnya kayak Ini udah jadi lebih comfort ya sekarang Iya Udah Pegel Gue pengen Enget di Eropa apa sih Kedai Norway gitu Kedai Eropa kan Jakarta Gua pikir Papa Gadi Gua pikir Papa Gadi Gua pikir Papa Gadi Makan bakmi Gak kayak Norway itu Menarik sih Oke Jadi Eropa Iceland, Norway, Sweden Itu denger-denger memang Faroe Island Faroe Island Benar Itu dengeran alamnya emang gila juga sih Gila sih Dan lebih untouch lagi Lebih untouch lagi dibandingkan yang kita udah pernah pergi sih Kayak Aussie Sepi ya Sepi banget Jepang lebih sepi lagi Benar Lumik India Mau coba Makan ini menikin juga India menarik sih India selalu menarik Entah kenapa tapi Lu mau sampein Iya Walaupun orang mungkin kayak Pernah bilang kayak Ih mau janjan Gak semua orang bisa Gak semua orang cocok Tapi sebenernya kayak secara Buat foto Untuk logo Backgroundnya dan perjalanannya Kayaknya bakal Karena kalau culture nya menarik ya Culture Benar Memang culture banget India The culture Kalau gue sih ya Gue tertarik ke US sebenernya lumayan tertarik sih Sebenernya lebih tertarik kalau US tuh untuk road trip nih Road trip kayak antar state nya itu West to East gitu ya Ya itu Foto nya sebulan dong kalau gitu Itu kayak jadi satu pengalaman sendiri lah Afrika gimana? Oh kalau Afrika gue tertarik ke pengalaman Merokok Merokok gue Merokok Afrika Merokok Gue pengen hapari sih kalau di Afrika ngeliat matahari gede Itu mah di puncak Ya bener Matahari gede Kato disana kan Ya bener sih Gede kalo lu pake langkah tele Iya Tapi anyway Apapun yang kita tertarik-tertarik Sini kita banget main explore ya Sebenernya kita Kalau gak ada klien nya juga Cuma Karena Bukan karena kita Jadi Tolong Gak kita open Tolong impian kita ini Gak boleh gitu ya Gak boleh Kayak kita bisa ya ini Kita tuh emang rencana sebenernya di tahun ini Kita bukan rencana Kita udah kayak bilang kena dia Kita open collab sih guys Buat Ke negara-negara yang Mungkin kita Mungkin kita Bahan kita mungkin sebelumnya gak kepikiran Gak kepikiran Ke Tibet nih Iya Tidak ada dilita Dan kita sebenernya Bisa explore juga gitu Betul Bila aja ke Nadia Mungkin kita nanti Kayak jadi ada hitungan Harga pos Mantep lah pokoknya Bisa Yaudah Udah terlalu lama lah Ya diudahin aja lah Mendingan daripada terlalu lama Mendingan kita Sekarang Kerja aja Langsung lah Kita langsung pergi aja Jadi kalian kalo ada destinasi-destinasi Destinasi-destinasi Kalian pengen Nah Langsung aja Langsung aja Silahkan tulis di komen Wih Juga sekali lagi Drek Siap Kalau ada destinasi yang kalian pengen Silahkan tulis di komen Mantap Thank you Thank you guys Like, subscribe, dan komen Comment Jangan lupa komen Nanti gue balesin Dadah Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax